Intro Keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tukur yang akhirnya tak dapat lagi disembunyikan dari publik. Diketahui, Ria Ricis sudah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada selasa 30 Januari tahun 2024. Diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, taslimah dalam keterangannya dihadapan para awak media pada Rebu 31 Januari tahun 2024. Sebelum kabar ini, terungkap rumah tangga Ria Ricis dan Tukur yang sudah diramah oleh ahli tarot Denny Darko. Di video Youtubenya, Denny Darko menerawang masalah rumah tangga yang tengah dihadapi oleh mereka berdua. Menurutnya, alasan utama dari keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tukur yang adalah karena komunikasi yang kurang baik. Denny Darko juga mengacu pada kabar bahwa Ria Ricis dan Tukur yang sudah tidak lagi tinggal serumah. Ada dugaan bahwa mereka berdua ini nggak serumah, kalau mereka ini nggak serumah terus gimana komunikasinya? Itu yang saya sayangkan, tambahnya. Belum lama ini, publik dibuat senang lantaran Ria Ricis dan Tukur yang sempat pergi beribadah umrah bersama. Denny Darko menyebut, bukan hanya ibadah bersama yang diperlukan oleh Ria Ricis dan Tukur yang, tetapi komunikasi yang harus diperbaiki. Denny Darko menyebut, bukan hanya ibadah bersama yang diperlukan oleh Ria Ricis dan Tukur yang, tetapi komunikasi yang harus diperbaiki. Tetapi, jika hal itu memang tidak bisa lagi diupayakan, maka perceraian memang jadi pilihan yang terakhir. Terima kasih telah menonton!